Hai co-friends, pada kesempatan kali ini kita diminta untuk menentukan daerah himenal penyelesaian dari sistem perjaksamaan yang diberikan di soal. Di sini terdapat dua langkah utama yang akan kita lakukan, yang pertama adalah menentukan titik potong terhadap sungguh X dan juga sungguh Y dari masing-masing perjaksamaan yang ada. Yang kedua, mengarsir daerah yang bukan merupakan daerah himenal penyelesaian. Jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa kita akan mengarsir daerah yang bukan merupakan daerah himenal penyelesaian. Sehingga nantinya daerah yang sama sekali tidak terarsir itu merupakan daerah himenal penyelesaian. Jadi langkah pertama dalam mengeriksakan soal berikut, kita ubah terlebih dahulu perjaksamaan yang ada menjadi suatu persamaan. Di sini untuk perjaksamaan yang pertama, kita pilih X ditambah Y lebih dari sama dengan 4. Di sini kita ubah menjadi suatu persamaan atau menjadi sama dengan 4. Jadi ketika X sama dengan 0, maka kita dapat peralai nilai Y-nya sama dengan 4. Kemudian ketika nilai Y-nya sama dengan 0, maka kita peralai nilai X-nya sama dengan 4. Jadi kita peralai dua titik potong yaitu 0,4 serta 4,0. Kemudian kita dapat lanjutkan untuk perjaksamaan yang kedua. Kita ubah juga menjadi suatu persamaan yaitu 2X dikurang dengan Y sama dengan 3. Jadi ketika nilai X sama dengan 0, maka kita peralai nilai Y sama dengan minus 3. Sedangkan nilai Y sama dengan 0, kita peralai nilai X sama dengan 3 dibagi 2 yaitu 1,5. Jadi di sini kita dapat peralai titik potongnya itu ada 2 yaitu 0, minus 3 serta 1,5,0. Kemudian kita dapat lanjutkan untuk perjaksamaan yang ketiga. Kita ubah menjadi suatu persamaan yaitu X dikurang dengan 2Y ditambah 4 sama dengan 0. X dikurang 2Y sama dengan minus 4. Jadi di sini untuk nilai X sama dengan 0, kita peralai nilai Y sama dengan minus 4 dibagi minus 2 yaitu 2. Untuk nilai Y sama dengan 0, kita peralai nilai X sama dengan minus 4. Jadi di sini kita juga peralai 2 titik potong yaitu 0,2 serta minus 4,0. Untuk perjaksamaan pertama, kedua, dan ketiga ini digambarkan semuanya dengan garis tegas karena nilai antara perjaksamaannya itu boleh sama dengan antara ruas kiri maupun ruas kanan. Kemudian kita akan menentukan untuk perjaksamaan yang pertama itu memiliki titik potong di 0,4 dan juga 4,0. Yang berarti garis tegas berikut itu merupakan garis tegas yang pertama. Kemudian untuk perjaksamaan yang kedua itu memotong di 0, minus 3 serta 1,5,0. Berarti di sini kita dapat simpulkan bahwa garis berikut itu merupakan garis tegas nomor 2. Kemudian kita dapat lihat titik potong selanjutnya adalah 0,2 dan minus 4,0. Berarti garis berikut itu merupakan garis tegas nomor 3. Langkah selanjutnya kita akan melakukan uji titik untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini uji titik yang akan kita pilih adalah 0,0. Kenapa kita pilih 0,0? Ini agar mempermudah perhitungan saja. Jadi di sini kita dapat langsung substitusikan saja ke perjaksamaan yang pertama. Yaitu di sini X ditambah Y lebih dari sama dengan 4 atau 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 4. 0 lebih dari sama dengan 4. Karena pernyataan ini salah, maka kita dapat simpulkan bahwa daerah himpunan penyelesaiannya itu tidak boleh memuat titik 0,0. Atau dengan kata lain kita akan mengarsir daerah yang terletak di bawah dari garis tegas nomor 1. Kemudian kita dapat lakukan hal yang sama untuk pertidaksamaan yang kedua. Yaitu 2X 2 dikali 0 dikurang dengan 0 kurang dari sama dengan 3. 0 kurang dari sama dengan 3. Karena pernyataan ini benar, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik 0,0. Atau dengan kata lain kita akan mengarsir daerah yang terletak di bawah dari garis tegas nomor 2. Kemudian kita dapat lanjutkan pada pertidaksamaan yang ketiga. Yaitu X dikurang dengan 2Y ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Atau 0 dikurang 2 dikali 0 ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Yang berarti di sini 4 lebih dari sama dengan 0. Karena pernyataan ini juga benar, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik 0. Atau dengan kata lain kita akan mengarsir daerah yang terletak di atas dari garis tegas nomor 3. Jadi ketika kita perhatikan dengan seksama, maka daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang sama sekali tidak terarsir. Atau daerah itu yang dimaksud adalah daerah nomor 2. Jadi pilihan jawabannya tepat untuk menjawab soal berikut itu adalah pilihan jawaban B. Bagaimana kok, friends? Mudah bukan? Sampai jumpa di soal berikutnya.